Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Presisi Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia Meluncurkan portal data industri ekstraktif Portal ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan data dan informasi Khususnya industri minyak dan gas bumi, mineral dan batubara Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Extractives Global Programmatic Support Bank Dunia Meluncurkan portal data industri ekstraktif Portal ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan data dan informasi Khususnya dari industri minyak dan gas bumi serta mineral dan batubara Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan Sistem ini secara khusus dibuat untuk industri ekstraktif Pada acara peluncuran yang dilaksanakan di Gedung Kementerian ESDM Hari Kamis 14 Desember 2023 Khususnya migas dan pertambangan minerba Telah memberikan kontribusi yang signifikan pada penerimaan negara Tahun lalu, tahun 2022, berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat PNBP Sumerdaya Alam berkontribusi sekitar 10% terhadap total penerimaan negara Dimana lebih dari 90% berasal dari sektor yang dikelola oleh Kementerian ESDM Sektor migas dan minerba termasuk juga sebetulnya ada sisi panas bumi Karakteristik industri ekstraktif migas dan minerba Yang menjemput dan spesifik keterbatasan dan eklusivitas akses data dan informasi Serta kompleksitas regulasi Menyebabkan industri ini memerlukan usaha pengawasan yang intensif Terutama terkait dengan aspek akutabilitas Tadi Pak Agus juga menyampaikan hal ini Transpansi tata kelola Terlebih lagi sektor ini sangat berpengaruh Dan berperan dalam proses transisi energi yang berkeadilan Dadan menjelaskan hal ini dimaksudkan agar publik dapat melihat Bahwa industri ekstraktif memberikan manfaat yang besar Namun dari sisi lingkungan terdapat aspek pemerataan ke daerah Selain itu, portal ini diharapkan dapat memunculkan pemahaman yang lebih baik Oleh berbagai kalangan Mengenai operasional sektor pertambangan minyak dan gas Serta mineral dan batu bara Portal ini juga diharapkan mendorong upaya pencegahan korupsi Dengan memastikan bahwa setiap aspek dari ekstraksi sumber daya alam Diawasi secara ketat Dan dilaksanakan dengan integritas yang tinggi Informasi selanjutnya pemirsa Floresta Banjarmasin Menggelar sidang isbat nikah masal dan bakti sosial Dalam kegiatan sidang isbat nikah masal 102 pasangan dinyatakan telah menikah secara sah di mata hukum Bertempat di Hotel Banjarmasin Internasional Floresta Banjarmasin menggelar sidang isbat nikah masal dan bakti sosial Pada 14 Desember 2023 Dalam pelaksanaannya, Floresta Banjarmasin Bekerja sama dengan Forkopimda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Hingga Pengadilan Agama Sidang isbat nikah masal diikuti oleh 102 pasangan suami istri Yang sebelumnya menikah tanpa catatan resmi dari kantor urusan agama Setelah mengikuti sidang isbat nikah masal Maka status pernikahan 102 pasangan suami istri telah sah di mata hukum Dalam sambutannya, Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Paul Rosyanto Yuda Hermawan berharap Melalui sidang isbat nikah masal 102 pasangan suami istri dapat mewujudkan ikatan keluarga Yang memiliki jaminan hukum yang kuat Semoga melalui acara sidang isbat nikah masal pada hari ini Dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat Untuk menunjukkan suami ikatan keluarga yang benar-benar bisa dikatakan Misalkan polisat atau perjanjian alat kopong Dan mereka yang mendapat kedudukan Atau tempat serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam tata hukum Di tempat yang sama, Polresta Banjarmasin juga melakukan kegiatan bakli sosial Yang memberikan bantuan sosial berupa paket sembako Dan menyerahkan kartu BPJS kepada masyarakat Selain itu, Polresta Banjarmasin juga memberikan bantuan berupa kursi roda Kepada masyarakat yang membutuhkan Tim Humas, Polresta Banjarmasin melaporkan untuk Polri TV Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali Terima kasih telah menonton!